Hai assalamualaikum welcome back my youtube channel easy cooking mau masak apapun jadi lebih mudah teman-teman tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya hai kali ini aku mau share resep dan cara membuat gohyong viral cikini ternyata bikinnya itu gampang banget gak perlu ngantri panjang bikin sendiri aja di rumah dan rasanya pun gak kalah enak dengan yang viral itu dan pastinya bisa untuk ide perjualan penasaran yuk langsung saja kita simak tutorialnya pertama aku bikin kulit gohyongnya dulu bahan-bahannya itu ada 200 gram tepung terigu protein sedang 3 sendok makan tepung tapioca 1 butir telur 1 sendok teh garam 3 sendok makan minyak goreng dan 500 ml air ini aku coba supaya lebih cepat dan praktis kalau mau diaduk manual juga bisa ya setelah itu disaring biasanya tuh masih ada tepung yang bergerindil kayak gini kemudian siapkan teflon atau frypan ini aku pakai yang size 24 cm percikan sedikit minyak goreng ratakan dengan tisu lalu tuang adonan kulit gohyong ratakan sampai ke pinggir kalau bagian pinggirnya itu udah mulai melepas itu artinya udah matang ya untuk takarannya itu sekitar 75 ml per lembar nah hasilnya nanti kurang lebih ada 10 lembar kulit gohyong ya sisihkan dulu selanjutnya aku mau bikin isian kulit gohyong pertama rebus dulu 500 gram daging ayam bagian dada dan paha direbus sampai matang kemudian ditiriskan kalau udah dingin tinggal di suir-suir atau bisa dicoper kayak aku gini choppernya enggak usah terlalu lama biar masih ada eksternya gitu nah hasilnya seperti ini pindahkan ke wadah dulu lanjut ini aku chopper 200 gram bakso sapi choppernya sebentar aja supaya teksturnya tuh masih kasar nggak paling halus nah hasilnya seperti ini setelah itu pindahkan ke wadah dijadikan satu sama ayam rebus tadi kemudian bumbui dengan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 2 daun bawang yang sudah diiris tipis 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1.4 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh bumbu ngohyong ini wajib ya jangan diskip atau diganti kalian bisa beli bumbu ini di supermarket atau di marketplace juga ada setelah itu aduk-aduk sebentar supaya bahan-bahannya tercampur rata kemudian masukkan 2 butir telur 8 sendok makan tepung tapioca aduk-aduk sampai rata lagi terakhir tambahkan 50 ml air supaya adonannya itu nggak terlalu padat aduk sampai rata lagi selanjutnya ini aku timbang dulu sekitar 80 gram untuk setiap isian gohyongnya ya ambil satu lembar kulit gohyong letakkan isian gohyong diatasnya lalu dipadatkan sampai bentuknya itu persegi panjang kayak gini untuk perekatnya aku pakai tepung terigu plus air diolesin ke pinggir-pinggir kulit gohyong seperti ini setelah itu tinggal dilipat cara melipatnya kalian bisa lihat di video ya ini seperti melipat risol aja pulangin cara yang sama sampai isiannya habis nah hasilnya nanti bisa pas ya ada 10 peaches gohyong kalau mau digoreng tinggal dipotong-potong kecil aja kayak aku gini 1 peaches gohyong ini bisa jadi 8 potong setelah itu digoreng pakai minyak panas apinya cenderung kecil aja supaya gohyongnya nanti bisa matang merata garing dan kecoklatan nah gorengnya harus sampai kayak gini ya ini garing dan kriuk banget tinggal diangkat dan ditiriskan goreng secukupnya aja sisanya bisa kalian simpan di kulkas bisa tahan sampai lima hari nah ini aku tinggal bikin kuah cukonya masak satu liter air bubui dengan 150 gram gula jawa atau gula merah 30 gram asam jawa 2 sendok makan kecap asin 1 sendok teh garam dan seperempat sendok teh lada aduk-aduk terus masak sampai mendidih dan gulanya larut ya Nah seperti ini kalau untuk berjualan kalian bisa kemas pakai stereofoom kayak gini masukkan gohyong kuah cukur dan beri taburan cabai rawit hijau diatasnya modalnya sekitar 4ribuan aja nih per porsi kalian bisa jual dengan harga 8.000 sampai 10.000 rupiah per porsi Wah bisa untung 100% lebih ya untuk rasanya ini tuh enak banget gohyongnya gurih isiannya terasa kuah cukonya asin dan seger banget pokoknya dijamin bikin lagi semua orang suka selamat mencoba thanks for watching please subscribe like comment share terima kasih sudah nonton video yang sampai akhir semoga menginspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati